Hai top Hai lahirnya dicakar kola bukan ini digigit vampir weh Kak Fitri kenapa Kak Fitri live nonton live aku memangnya enggak puas tadi ditelepon aku lagi judes nih ya jangan pada masuk ke Instagram aku temen-temenku yang aku follow jangan pada masuk keluar-keluar Kak Fitri jangan nonton keluar pokoknya Kak Fitri nggak boleh nonton nah udah 25 gua mau menanggapi soal klanifikasi dari si mahadukun ya sama sih mahamegadukun ya kamu klanifikasi itu dia bilang kan dia-dia ada ngiri ada ngeliatin ya wasapan sama apalah Ustadz lah itulah gua gua nggak tahu lah itu namanya lah suka-suka dialah berarti bener dong di tanggal yang sama di jam yang sama ada orang yang katanya berilmu datang ke rumahnya bener dong berarti-berarti bacot gue bener dong ya kan tapi mereka klarifikasi seolah-olah mau dirukiah logikanya kalau mau dirukiah yang dirukiahkan gue kenapa bukan gue yang dipanggil Maharani kenapa bukan gue dipanggil untuk dirukiah lu kan lu kan membalas komennya netizen tuh di Instagram fitloto yang terakhir lu bilang kalau di Bali itu tidak ada yang namanya dukun adanya apa tuh melukat segala macam ini itu kok tiba-tiba lu lari kerukiah kok lari kerukiah Hai maksudnya gimana Hai Udahlah nggak usah klarifikasi-klarifikasi malam menandakan utama memang bener lu tuh bawa dukun kalau disuruh tuh sama sama si Ustadznya apa masih dukun gua nggak tahu lah itu ya bukan disuruh sama dia suruh laporin gue laporin Hai laporin Hai yang gua terima yang gua terima di DMnya kafitri dan di handphonenya kafitri itu bukan Rukiah tapi gua didukunin Hai tapi gua didukunin terus lu klarifikasi Rukiah yang gua nggak tahu lah mungkin sebelumnya lu udah kongkolikong dulu apa bagaimana gua nggak tahu tapi yang gua dapet ya dari WhatsApp dan dari DM itu bukan Rukiah dan katanya si Maharani bilang dia kata igun katanya telepon gua gua udah menjelaskan kalau itu Rukiah kapan-kapan kapan dia ngejelasin kalau itu Rukiah kapan nggak pernah yang ada gua ngelepon dia dia cuma bilang gua ngomong ikut campur gua nggak ikut campur Hai kapan gue tanya kapan ya kan gua bilang itu bukan asisten anggap aja itu asisten itu pengikutnya si dukunnya apa si Ustadznya itu gua nggak tahu yang jelas gua dari itu perempuan yang udah dimaki sama si Ustadznya atau sama si igun atau sama siapapun itu sampai nangis-nangis ngepon gua besoknya aduh kan Niki lagi kenapa kan Niki langsung telepon Ivan kadaku jadinya di Omelin Udahlah kalian nggak usah bikin-bikin skema-skema aneh-aneh lagi udah udah nggak usah repot-repot klarifikasi laporin aja gua ke polisi kalau emang gua bohong kalau emang gua fitnah kalau emang gua hoax laporin jangan pula lu pada sibuk-sibuk netizen bilang gua iri nggak ada gua iri maki hidupan orang kehidupan gua udah Alhamdulillah meanwhile Bunda nggak perlu ya bagus memang harusnya dia memang nggak peduli dari dulu juga harusnya jangan peduli kalah bayaran gue bayaran gua aja ber-MM di Benings klinik yang cuma suruh dateng tapi emang bagus Udahlah jangan pada sibuk-sibuk klarifikasi Paso sama siapa gua Paso sama siapa ha sama siapa sebut Hai pakai terisak-isak nangis itu pengen semuanya damai Hai sesak nafas loh keselak biji apa sampai begitu begitu Hai nggak usah sibuk-sibuk klarifikasi kalau udah di suruh tuh amang set lo laporin gua ke polisi bukti kita bukti-bukti yang aja yang gua punya buktinya yang lu punya buktinya Hai tapi lu jangan hilangin message di tanggal dan bulan dan tahun di bulan April tanggal dua atau tanggal tiga gua lupa jangan lu ilangin itu jangan lu ilangin ya itu juga harus bukti Hai bagaimana cara lu memesan itu Ustadz atau dukun gua nggak ngerti Hai tau gua kalau lu memang mau ngerukyahin gua harusnya lu tanggal gua emangnya bisa Rukiah pakai online Hai emang ada Rukiah ditiup gini Hai gitu panggil gue Hai kan tertujunya ke gue tertujunya Hai baru tahu gua kalau ada Rukiah online Hai setidaknya dia sudah mengiakan bahwa ada orang yang punya ilmu mau ilmu apa ke gue datang ke rumahnya yang di kemang bener kan bacot gue Bener Ken Hai lu kalau mau ketawa ketawa lu jangan tahan-tahan ya gemblom ha 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 bener kan berarti ada ada kan peristiwa itu ada tapi dia bilangnya katanya Rukiah Hai kalau memang Rukiah panggil gue kan gue sasarannya kenapa yang di Rukiahnya jadinya bukan gue tenang setan di tubuh gue bisa diajak kompromi kapan bisa gue suruh keluar kapan bisa gue suruh masuk Hai gue tanya sama lu yang ngerti agama nih berapa orang nih berapa manusia nih yang yang nonton gua 39,8k buat tanya sama kalian kemudian memang bisa Rukiah di online memang bisa Rukiah cuma pakai doa-doa terus ditiup gue tanya malu ini juga banyakan kan netizen kan ya kalau gua ngomong netizen banyak yang belum rata-rata jangan marah memang lu gampang dihasut Hai dia klarifikasi langsung percaya ke Niki udah klarifikasi ternyata bukan dukun Rukiah itil kuda Hai toh itil kuda enggak segede gini nih pernah lihat nggak nontonnya bokepnya jangan secewa cowok nontonnya bokepnya cewek sama binatang Hai biar lu tahu itu udah segede apa mulutmu harimau mu bener banget mulutmu harimau mu makanya gara-gara mulut gua harimau gua tuh orang sampai dicari KPK indah tarigan sampai tinggal tunggu tanggalnya dia di penjara bener-bener lu ngomong begitu mulutmu harimau mu makanya jangan macem-macem sama harimau Ayo udah tubuh 39, berapa kali lu nggak mau tantang gua suruh gua terjun kek suruh gua nyungsep kek ngelakuin lu sawer gua ya tapi jangan 100 juta 1m Hai harga gua enggak semurah itu Hai ya lu tukang buka aib orang terus kenapa bikin keluarga lu jadi gembel nggak kalau gua buka aib orang lain itu bukan aib lu bedain aib sama fakta-fakta sama itu beda fakta itu dibicarakan yang sebenarnya Hai tidak ada aib yang gua bongkar disini yang ada itu adalah kisih kisah kehidupan lu bedain jadi manusia itu jangan bodoh-bodoh banget makanya kalau makan itu jangan nyemilin tai atau nyemilin kutu banyak kalau lagi nyari kutu jangan lu makan lu petekin pakai kuku habis nyari kutu lu makan jadinya goblok lu makan darah bekas otak orang tuh gue kesel banget sekarang sih terbuktikan sih kalau cuma dibayar 500 juta tapi kalian disuruh beli tiket Rp300.000 setimpal enggak sama apa yang dikerjain keliling-keliling begitu sampai dia ngos-ngosan kalau lancar kalau enggak suka berbohong itu ngomongnya lancar kayak gue karena gua enggak suka berbohong dan enggak suka fitnah dan enggak suka ngarang-ngarang cerita lancar ngomongnya kayak gua nih nih nggak usah kenapa lu mau skor atul maut lu diambilnya Allah sama malaikat ngelipkan channel gua lip nih saya dalam gua nih Iya tapi nyelip gua bingung bisa bergerak begitu jangan siluman lagi mikir masih ada anakmu gua mikir kalau gua nggak mikir anak gua telantar mau jadiin gembel gua jadiin tukang tukang minta-minta di jalanan Hai jangan lu sibuk-sibuk mikirin anak gua lu pikirin anak lu sendiri kejauhan lu mikir anak gua Hai anak gua fasilitasnya udah nomor one usah pikirin-pikirin anak gua kejauhan bikin tetangga anak lu aja tuh yang jelas-jelas deket dan kenal sama lu kejauhan netizen lu tuh kalau kadang-kadang ya suka-suka kadang-kadang lu ya jadi manusia silver nah tuh kata siuler anak gua gua bisa jadi manusia silver kalau gua enggak ngerawat ya kolol lu nggak lihat kehidupan anak-anak gue nggak usah ngurusin anak gua terlalu jauh ya Allah coba sejenak bisa kalau enggak enggak bisa enggak usah nyuruh gue kalau mau bayar berapa lu gue jadi kalem Hai getizen nih udah melarat nungguin dana bansos nyuruh-nyuruh gua lagi atau malu mau gua ngurusin hidup orang kemeng kenapa gua nggak ngerugi negara ya negara aman-aman aja yang rugi negara gua kalau gua ngurusin hidup orang kalau lu ngurusin hidup orang baru lu ngurusin diri di lu sendiri buang waktu kalau gua nggak usah kerja duit datang ke gue bedain bedain netizen karena netizen suka nggak punya kaca di rumah ya Hai bisanya nasihatin orang aja daripada nasihatin gua kejauhan lu nggak pernah kenal gua nggak pernah ngobrol sama gua menenggung nasihatin diri sendiri sambil ngaca kalau gua nggak perlu dinasihatin udah tahu apa yang gua lakuin udah tahu konsekuensinya enggak usah aja ngajarin gua paham Hai lu nggak suka sama gua lu jangan nonton live gue lu keluar keluar lu Hai keluar gue udah biasa dibully ujung-ujungnya gue bener pasti entar lu pada bilang bener juga ya ini kita bangke lu semua lu pada menyemilin ini ya krak bool ya bodohnya tuh ketolongan tahu nggak krak bool yang lu jilatih lalu kemiliin tuh makanya belum jauh banget lu pada ngurusin hidup gua kalau gua mau ngurusin hidup orang nggak jadi masalah lu yang jadi masa menghidupin ngurusin hidup gue udah nggak mau 2023 gua nggak mau jadi manusia kalem gua mau jadi manusia silver heboh lu pada nggak suka sama gua tapi ditonton live gua dan blow on dikatain blow on nggak terima kalau nggak suka blog itu yang bener 4 sama gua blog jangan lu tonton nih jangan lu polo berarti yang gila bukan gue tapi lu netizen Hai manusia bertanduk tuh kapitri manusia bertanduk dajal dong aku gua nggak Pak gua nggak maksa orang untuk mencintai gue ya gue lebih baik dibenci karena jujur karena berkata jujur dibanding gue dicintai tapi gue jadi manusia munafik ngapain perlu gua nggak perlu pegoa perlu penciptaan gua nggak perlu baik-baik baik-baik nggak perlu gue urusan baik kebaikan gua urusan gua sama Tuhan bukan urusan gua manetijen ada urusan gua manetijen lu nggak suka gua lu blog gua kalau lu masih mau nonton udah lu diem-diem nggak usah ngetik 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 monyet ini nggak pakai filter muka gue nih muka gua nggak pakai filter tuh 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 gue cuman pake nikit ngetik ngetik skincare yang gua bikin Korea ada gua pakai filter gua bangga sama produk gua gua pakai sendiri tuh lihat tuh tuh